Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Buat Pavel Pemirsa yang ada di rumah dan studio Jangan lupa ambil wudhu dulu Dan kita siapkan Al-Qurannya Karena saat ini kita masuk pada segmen Ngaji yuk Ngaji yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ke kampung Melayu lewat silatah I love you emang mantap Alhamdulillah Hamdan wa syukarallillah Amma ba'du Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia Yang selalu dirahmati oleh Allah SWT Semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Al-Hik Yang insyaallah mudah-mudahan kita selalu diberikan berkah Mudah-mudahan hidupnya selalu makmur Insyaallah gak cepat makan bubur Mudah-mudahan gak cepat masuk Alhamdulillah Masuk kubur Alhamdulillah Selamat serta salam Kita sampaikan keharibahan tunjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga para pemirsa Dan juga yang ada di studio Yang insyaallah mudah-mudahan Yang masih jomblo alokasi jomblo wati Amin Amin Yang masih janda alokasi duda Amin Tentunya harapan kita Umat Rasulullah mendapatkan syafaat Nanti di Yomul Akhirah Amin Jarobal Alamin Jarobal Alamin Bok A Ini dari masjid alim mana nih? Alhidayah Mudah-mudahan selalu barang-barang dapat petunjuk Amin Amin Jarobal Amin Tahadus binikmah kepada para alim ulama Yang sempurna hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Saya Munawir Ngacir Saya tidak sendirian Saya ditemani oleh bincang camu kita yang luar biasa Masyaallah Akhinal Qirom Profesor Dr. K. Haji Ustaz Abe Givron Masyaallah Alhamdulillah Tumben baik banget itu Ya yang namanya doa mudah-mudahan cepat ya Cepat apa? Ya kan tadi ngawalin duluan ya Iya Allah Guru Biar sehat ya Alhamdulillah Insyaallah Insyaallah Dan saya juga ditemani oleh bincang camu kita Yang sangat cantik kok Saya musapa dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh What's your name? My name is Neng Rosniyati Namanya Itu orang kabung cerewet itu Mudah-mudahan selalu panjang umum Amin Insyaallah mudah-mudahan ngaji bareng Saya gak ngajarin Tapi ngaji bareng Masuk surga juga Orang kita kan Kalau amal selain Apa mbak Baca Al-Quran Kan kita kudungar pin dua Pertama rahmat Ibadahnya penuh kayak apa Kalau gak dapet rahmat Kira-kira masuk surga gak? Masuk surga gak pak? Daya kagak Nah kita gak berpanjang kalam Saya akan dibatalkan yaitu Surah Luqman Surah Al-Qolam Yaitu ayat number seven Understand? Silahkan Bu Neneng Ros A'udzubillahiminashsyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ulangi lagi surah Al-Qolam Ayat tujuh Inna robbaka Inna robbaka huwa a'labu biman dola ansabilih Wah huwa a'lamu bil muhtadi Wa la tuti'ilmu kazibin Tadakallahul azim Tadakallahul azim Masya Allah Ini orang bulak Apa ya? Kampung Cerewet Kampung Cerewet Ini Kampung Cerewet Bu? Eh kemarin ada namanya Kampung Bencong Begitu Bencongan apa bencong? Bencongan Bencongan ya Disini ada kamung Cerewet ya Yang mudah-mudahan Ngurangin apa? Bajar listrik Ya kan? Kalau Cerewet ngomong mulu ya kan? Iya Ngurangin listrik kan? Nah sebelum kita Apa? Baca bersama-sama Yuk kita kasih nada Ma 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 Tuh dua tiga Ma 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 Bapaknya Bapak-bapak 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 Kalau nanti di rumah Bapaknya manggil mama Mamanya manggil papa Ya Allah Alhamdulillah A'udzubillahiminashsyaitanirrojim Sijilah ratu lu A'udzubillahiminashsyaitanirrojim Kalau bareng mah takap ya Enak banget dengernya Tapi kalau dewekan gak tau Bener Ustaz Masya Allah Yuk yang kedua Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Inna rabbakahu wa a'lamu biman dolla ansabilih Itu dua tiga Inna rabbakahu wa a'lamu biman dolla ansabilih Wahu wa a'lamu biman dolla ansabilih Wahu wa a'lamu biman dolla ansabilih Fala tudri ilmu kazdibin Sadakallahu al-azim Sadakallahu al-azim Baik para pemirsa Dan juga yang ada di studio Ibu nening rus Ibu nening rus Alhamdulillah Di pertama ada huruf Nun bertas Dengungnya satu al In In Coba bapak dengan ibu barang Satu dua tiga In Ikutin tangan saya Ikutin tangan saya ya In Tuh dua tiga In Oke Nah nanti kalau di rumah dipraktikin Ini Kalau ada nun Ingat-ingat Nun dan mim bertasid Kudu dibaca deng Dengung Nah kalau dibaca dengung Ini mohon maaf Kalau baca Quran gak pakai seni Kurang enak Betul Jangan kan Al-Quran Nyanyi saja Kalau gak pakai seni gak enak Betul Contoh Nyanyi gak pakai seni Wongkong ini Kodi banding-banding ke Saing-saing ke Yo mesti kalah Ya kan Kalau gak pakai seni gak enak Tapi kalau pakai seni Enak Nih contohnya Wongkong ini Kodi banding Banding Apa semuanya Wah Allah Eh Hirlan nyanyi aja ya Iya bang Hirlan Nyanyi apa aja Nyambung ya Nah begitu terusin Saing-saing ke Yo mes Kalah Terus lagi Oke Nun bertas Terus kemudian Robbaka Ini dibaca Bentak Dibaca Bentak Robbaka Tau Dua Tiga Robbaka 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 Ibu ngerti 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 Oke Kemudian Lafal Ini kata Ganti orang Laki Laki Ganti Laki Kalau perempuan Bahasa Inggrisnya Si Kalau bahasa Arabnya Hu Laki Laki Hu Hu Kalau perempuan Hi 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 Ini mau ngomong Kenceng takut Salah pak Nah iya Terus Kemudian Ini namanya Isim Tafzil Khobar Dari lafal hua Understand Bimang Zola Banya Harfu Jarin Biar ngerti Dikit Dikit Dulu kan Pernah sekolah Kan Banya Huruf Jer Manya Adalah Isim Mausul Understand Atau Ganti Siapa Saja Mau laki Mau perempuan Mau cewece Ya kan Semuanya kan besti Ya gak Besti 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 Terus kemudian Dola Dola Asud Dola Sesat Terus kemudian Ansabilih Dari jalannya Kemudian Ini sama Seperti ini Yaitu Susunan Muhtadah Khobar Understand Yes Bil Muhtadin Adalah Jir Majrur Ngerti kagak Masa buruk Oke Nah Fala tuti Fala tuti Al mukazibin Ini mestinya Fala tuti Karena ini Mati ama mati Itu gak bisa bertemu Jadi salah satunya Il tiko sakinain Bertemu Dua sukun Makanya yang satu Dikalahin Buros tahan Yes Yes Udah mulai Bisa bahasa inggris Bil Apa Nah kemudian Makanya disini Seharusnya Ainnya adalah sukun Tapi karena dimudufkan Ya Jadi susunan Iduf Wah Understand Oke Nah Maksudnya Ini ayat Bu Pak 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 Ini ayat Maksudnya Ini kalau diartikan Inna adalah Bentuknya Apa Menjadi Taukit Pekuatan Sesungguhnya Tuhan Kamu Dialah yang paling Mengetahui Artinya apa Kalau ada kalimat Isim tafdil Pak Pak Isim tafdil Nah disini adalah Yang paling mengetahui Siapa yang paling mengetahui Adalah Allah Bimang dola Siapa yang sesat Ansabilih Yaitu dari jalannya Sekarang banyak ya Bu Ya Ngelihat sekarang Ngelihatnya Mabai Nggak caunya Ya Allah Bunuh Ya kan Orang sana Orang sana Orang sana Bukan Tangannya Kesayang mulu Saya membunuh Kebodohan Alhamdulillah Ansabilih Maksudnya Sesungguhnya Tuhan kalian Tuhanmu adalah Yang paling mengetahui Tentang kesesat Di jalannya Wawa'alamu Bilmuhtadin Dan juga Allah yang paling mengetahui Bagi orang yang mendapatkan Petun Sama dengan Masjid Al-Hida Kalau ada alnya Berarti ma'rifat Jelas bahwa Jamaahnya Mendapat petunjuk Semuanya Amin Ya Rabbal Pengecualan Di samping Nenek-nenek Di samping Nenek Nenek Coba Ibu Nenek Fala tuti'il Fala tuti'il Mukazibin Coba Satu Dua Tiga Fala tuti'il Mukazibin Dengan Pak Mirsa Yang ada Di rumah Satu Dua Tiga Fala tuti'il Mukazibin A'in 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 Tuti'il Assalamualaikum Assalamualaikum A'in 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 Itu Nenek-nenek Sampai Sampai Begituan Bapak-bapak Lihat Bapak-bapak Sampai Nunduk Bapak-bapak Cuma Malu Aja Dia Orang Muldah Tum Begini Iya Tuh Fala tuti'il Mukazibin Maka ini adalah Nahyah Yaitu larangan Bahwa kita tidak boleh Taat kepada orang yang Bod Padahal sekarang Masya Allah Sadiqun Minha Jadi orang yang Benar Jujur Dikirain Bo Al-Kadu Biha Sadiq Orang yang Boong Sekarang Diperca Makanya yuk Barang-barang Padangat Barang Pak Muna Biar gampang Ditanyain mongkar Danak Masa surga Langsung Ngaj Ya Begitu Tau gak ngajir Bo Tau gak Pak Ngajir Pak Ngaji ceria Ngaji ceri Mengapa Kalau ngaji ceria Seperti ini Karena Mohon maaf Takut Kedateng ke pengajian Besok ditakut-takutin Mulu Kalian Yang Jursta Kepada Suaminya Bakal masuk neraka Lah Di rumah juga Begitu Sampai mesin Oh begitu lagi Lah Neraka Muli Sudah omongin Kita kan kudu seneng Kita kudu bahagia Mendapatkan petun Petunjuk 1,2,3 1,2,3 Alhamdulillah 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 Mudah-mudahan Kita biar mendapatkan syafaat Dari Al-Quran Tentunya sering baca Al-Qur Tangannya Makanya Kalau mohon doa Tangannya diangkat Jangan ngam Coba tangannya diangkat Coba Sekian dan terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Masya Allah Terima kasih Kepada Usad Bunawir Ngacir Yang telah Membagi ilmunya Buat kita semua Mudah-mudahan Kita bisa amalkan Di rumah kita Masing-masing Amin Ya Rabbal Setelah ini Kita akan doa Bersama dengan Para guru-guru Kita semua Jangan kemana-mana Tetap di Cahaya Hati Indonesia Terima kasih